Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISMK yang berhasil dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, hanya ada sebanyak 26.641 orang tenaga kesehatan di Jambi yang sudah melakukan pengimputan data NAKES penerima vaksin COVID-19. Dari data tersebut setidaknya, baru 96% dari data tenaga kesehatan di Provinsi Jambi yang jumlahnya mencapai 27.000 orang. Artinya, masih ada 359 tenaga kesehatan di Provinsi Jambi yang belum melakukan pengimputan data penerima vaksin COVID-19. Atas hal tersebut, 359 tenaga kesehatan ini terancam akan menerima sanksi dari Kementerian Kesehatan RI. Sanksi tersebut mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pemotongan insentif. Jadi ada beberapa fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit yang belum mengimput data, terutama dari kota Jambi yang saya lihat datanya kemarin. Dan kabupaten kota yang lain saya lihat sudah 100% semuanya. Itu ada kemungkinan-mungkinan mereka komorbi atau pernah terkonfirmasi positif Atau alasan lain, kita belum melihat datanya, belum ada laporan dari mereka. Yang jelas kita mengingatkan kepada rumah sakit dan puskesmas agar seluruhnya mengimput data. Karena kalau tidak mengimput data, kalau itu faktornya tidak mau dipaksin, kita akan terutama membuatkan laporan ke Kementerian Kesehatan. Mungkin ada sanksi-sanksi dari Kementerian Kesehatan bagi rumah sakit yang tidak mengimputkan data tenaga kesehatan untuk dipaksin. Dari 359 tenaga kesehatan yang belum melakukan pengimputan data penerima vaksin COVID-19 itu, seluruhnya berada di rumah sakit pemerintah yang ada di kota Jambi. Walaupun masih ada tenaga kesehatan di Jambi yang belum melakukan proses pengimputan data penerima vaksin COVID-19, di dalam kesehatan Provinsi Jambi belum bisa memastikan alasannya lantaran belum melakukan pemeriksaan.